Kok kalung si Mickey ada di kucing itu? Ini lagi pindah ke rumah baru, jadi mungkin teman-teman yang melihat, oh backgroundnya berbeda Ini gue lagi abis pindah ke rumah baru Tapi sekarang kita mau dengerin Jessica curhat dulu, silahkan Jess mau curhat apa? Oke, jadi sebenarnya gue bingung mau curhat apa Cuma karena kebetulan sekarang tuh yang lagi ada di kepala gue tuh masalah kucing Kucing? Iya, jadi beberapa bulan, enggak sebulan yang lalu tuh gue punya kucing Oke, sebulan yang lalu lo punya kucing Cuma masalahnya, sebenarnya gue pengen kucing tuh udah lama banget Cuma kesempatannya baru dapet sebulan yang lalu gitu Nah, dengan beberapa pertimbangan, sehingga akhirnya gue diperbolehkan untuk memelihara kucing Nah, setelah itu, nah dan itu pun kucing gue dapet dari dikasih Jadi ada tante gue yang punya kucing, dia bilang, aku udah kecapekan nih merihara kucing Oh enggak, tolong beliherain Oh boleh banget, aku mau banget Bagus dong, terus? Akhirnya gue ngobrol kan sama pasangan, pacar gue Boleh enggak aku belihera kucing gitu kan Sebenarnya dia enggak ngebolehin sih Karena masalahnya kan agak worri sama tokso sebenarnya Hmm, oke, oke Sebenarnya kan sebelumnya juga gue sempet broding dulu kan Sebelum itu kucing dibawa Ketika cari tau ini tokso tuh kayak gimana sih Terus perawatan kucing tuh kayak gimana dan lain-lain Terus gue bilang, ini aman kok selama kitanya bersih Terus kucingnya bersih dan lain-lain Akhirnya dia memperbolehkan lah tuh Dan gitu gue bawa tuh kucing Terus main-main lah tuh sama kucing Udah mulai bonding, dia udah mulai keliatan sayang gitu Nunggul kan si kucingnya Sampai akhirnya kakak gue yang perempuan bilang Tapi agak worri gak sih, dia bilangnya gitu kan Soalnya kan lo belum punya anak, dia bilang kayak gitu Itu sih sebenarnya, intinya itu Terus galaman dari situ akhirnya gue mikir lagi Gue discuss lagi sama pasangan Oh yaudah kucingnya dititipin aja lagi ke sepupu Gitu kan Akhirnya gue dititipin deh tuh si kucing Dengan diskusi dulu Gue mau dititip kucing, gue bilang kayak gitu kan Tapi nanti kalo dia punya anak, anaknya buat gue ya Gue bilang kayak gitu kan Oh iya boleh kan Kucingnya Himalaya Oh oke oke, terus? Nah udah gitu Ya emang gak sebagus punya lo sih bang Gak lah, semua kucing bagus kok Terus? Oke, habis itu Gue dititipin Dia bilang dia mau Terus galaman dari situ kan dia seling update tuh Di seri kegiatan si kucing itu Galaman dari situ kok Dua minggu terakhir tuh kok jarang Jarang update Pokoknya sebelum lebaran deh Kok jarang update gitu ya Gue tanya kan Sebut aja Mickey lah ya Bro si Mickey aman Kembali kayak gitu kan Aman kok aman Tapi lagi dititipin Soalnya mau dikawinin Terus gini kan ini kucing masih kecil ya Gue mau dikawinin Sekitar 6 bulan, 7 bulan lah Itu belum birahi kan Kalau umur segitu Ya bisa, ya bisa enggak sih Tapi rata-rata enggak Kayaknya terus Itu jantan sih kucingnya Oke Seperti itu Oh yaudah Terus akhirnya gue tanya ke adiknya kan Terus gue Gue tanya ke adiknya Kucing aman? Oh enggak tahu Dia jawabnya enggak tahu Gue langsung curiga dong Gue deg-degan di kucing Kemana nih Takutnya tuh Tabur Antara kecurigaan gue tuh Sebenarnya takut dia kabur Di maling orang Atau dijual Gue curiganya itu Oke Karena Dia kan punya kucing juga Cuman rumahnya tuh kayak Sering dibuka gitu Jadi si kucingnya sering keluar Ya Nah kayak gitu Akhirnya Suatu hari Di rumahnya ada seungguran itu Gue datang anturumahnya Gue liat kucing dia nih Kucingnya oh enggak itu Kok kalung si Mickey Ada di kucing itu Kan gue curiga disitu Kok kalungnya disitu Gitu kan Gue deg-degan kan Gue tanya ke ibunya Si Mickey kemana Kayak gitu Iya dititipin Soalnya disini repot Lagi ini ini Oh gue makin curiga nih Besoknya gue telusuri Gue cari tuh Kebetulan gue tinggal di Di Bandung Gue cari forum-forum Bandung gitu lah Pokoknya di Facebook Dimana-mana Ketemu dong Kucing gue dijual Dan Kesel gak sih? Terus lo udah Lo udah Gue belum Gue belum make sure ke orangnya Cuman Gue ketemu aja gitu Ya gue tau lah Itu kucing kan Mukanya gue tau Bentuknya gue tau Karena gue berawat kan Gue rawat Gue sayang-sayang Terus Makan terakhir itu Sebelum gue kasih ke dia Gue bawa ke pet shop kan Duming dulu Gue yang nganterin gitu kan Karena biar wangi lah Biar besi Terus Sialnya tuh di pet shop Agak dikit-dikit codet Hidungnya Bulunya gitu Jadi gue tau Kucing ada codet dikit Di bulunya Akhirnya Ya itu juga agak kesel sih Gara-gara pet shop itu Akhirnya Gue ketemu Nah gue belum nanya nih Ke orangnya langsung Ini kucing Kemana Gitu kan Tapi lo udah melihat Forum itu Apa yang lo liat? Facebook Facebook Dan si Nama accountnya Ya nama dia Lo udah screenshot? Ada Ada kayak Dia jual kucing Apa segala macem? Lebih ke Ini sih Foto kucing tersebut Terus Sebenernya kan Kalau di Facebook itu Gak boleh Jelas-jelasan Jual beli gitu kan Gak asanya dengan yang lain lah Gitu Kayak gitu Gue pengen nanya sih Sebenernya Kalau dijual ya bilang Gitu Atau gak Kalau butuh duit ya bilang Jangan dijual Nah tapi Gimana lah Tapi itu dia tulisnya apa? Di postingan gitu Apa namanya Adop Dia tukar makan gitu-gitulah Ya sedih sih sebenernya Tapi Gimana ya Gue sebenernya Pengen nanya gitu Ke orangnya Ini kenapa Harus dijual Gitu kan Lo bisa ngomong ke gue Masalahnya kan ini kucing juga Gue dikasih kan Bukan gue beli gitu Gue punya tamu jawab Sama yang ngasih gitu kan Betul Betul ya Ya sebenernya Dia juga harusnya bertanggung jawab Pula ketika misalnya Kamu titip Dan dia bilang Iya Ya harusnya Kan dititipin Bukan dijual Jual Iya gak sih Masalahnya kan gue tuh Nitipin tuh bukan karena Gue gak mampu melihara Tapi lebih ke Ya Apa Alasan kesehatan dulu lah Yang penting kayak gitu kan Sebenernya gue juga harus masih nyari tau sih Pengen sih pengen melihara kucing ini juga Sampai Apa namanya Kayaknya nanti gue melihara kucing lagi deh Iya Iya Sebenernya Kalau My personal opinion ya Takso itu selama Lo memperhatikan Lingkungannya jadi bersih lah Misalnya rumah Ya udah rumah dibersihin gitu Ada kotoran Kotorannya dibuang gitu loh Jangan dibiarin aja As long as You do that Risikonya Kecil banget Ternyata gue Nah Kemudian Permasalahnya menjadi Saudara lo ini mau diapa Ani banget Kayak Kucingnya dijual Kucing kalungnya pindah aja Gue udah Cerit ya kan Kan kalau Kalau ilang yaudah kan Ilang-ilang sama kalung gitu kan Kecerigaan gue tuh disitu Kok kalungnya pindah Karena gue tau orang gue yang beli Itu kalung gitu kan Gue yang beli Gue yang pasangin Ya Ya akan lebih baik Mending ya Tanya aja langsung gitu loh Ya mau gimana sekarang kan Lo gue kan gak enak nih ya Maksudnya orangnya Gue tuh gak bisa yang To the point Eh kucing gimana gitu Gue masih itu sih Masih Ngeraba-raba gitu Ke orangnya gitu Ntar-ntar gue tanya Eh udah punya anak belum Ya udah Kalau gak lo ini Lo screenshot aja Gue melihat ini Ini kenapa Apakah betul gitu ya Jadi yaudah Kalau misalnya Kan sekarang kayak Kayak butuh closure aja Jadi kalau yaudah Kalau misalnya kan sekarang Kalau oh yaudah Lo udah jual Nah kalau misalnya Udah dia jual Kamu harus kayak gimana Nah terus kalau misalnya belum Udah mana sini Kucingnya gitu Alikin kucingnya ya Ya ini ujung-ujung Akan jadi gini deh Mungkin aku melihatnya gini Ini akan jadi Yang keputusannya ada di kamu Antara satu Kamu Kamu Buat sekarang mungkin Masih gak yakin Apakah bisa Miara kucing ya Karena tadi Satu dan lain hal Misalnya Ada ketakutan Ini itulah Nah berarti Kucingnya Dan ternyata Mungkin Mungkin Kalau misalnya ternyata Saudara kamu Mau dijual atau apa ya Mungkin Kamu tidak bisa Nitipin kucing Ke saudara itu lagi Jadi antara itu Kamu nitip ke orang lain Atau ya kamu Biara sendiri Jadi trust issue Gitu lah Taro lah misalnya Kucingnya belum dijual ya Taro lah misalnya Yaudah terus Mau dia main Mau gue ambil Eh Tapi Seenggaknya gue Balikin aja deh Ke tante gue Gitu Karena gue kan Diritipin juga kan Istilahnya Entah itu Karena Gue kayak megang tanggung jawab juga Gitu Ya gak sih Ya udah Ya udah Terserah Tau lo cariin Dokter baru Silahkan gitu ya Ya Tapi Menurut gue sih Sebaiknya ya Diobrolin aja Kalau enggak ya Kayak Eh Gue pengen Bawa kucing gue lagi dong Karena ini kan Gue ditipin tante Tante gue pengen Gitu Sebenarnya tuh Karena ini Saudara gitu ya Jadi Gue udah rasa Gak enaknya gitu loh Tapi Tapi dia Ngerasa Gak enak juga Gak enak gue Gak enak aja Gak enak Gak apa-apa kan Fair-fairan aja Gitu loh Ini kayak Misalnya ada orang Utang ke kamu Terus Aduh gak enak Gue lagi utang ke dia Ya kan duit-duit dulu Ya dalam hal ini kan Kucing-kucingmu Iya sih Makanya Kan sampai sekarang Mesti belum berani Untuk tanya lagi Eh minta foto Kucing dong Atau enggak Video ini ngapain Dia gitu Ya gini aja Gitu doang Gue gak berani cu Ya gini aja Gak ada perasaan Gak enak gitu Betul Tapi mungkin Lebih ke gini sih Tarok lah kucingnya masih ada Terus mau diapain Gua ambil Mau diambil Yaudah gak apa-apa Gua bilang aja Oke gue mau ambil cuci gue Oke Iya Karena kalau Kalau misalnya kamu gak ambil Yaudah misalnya ada pucingnya Yaudah akan tetap di dia Kamunya juga gak nyaman gitu loh Masih bakal deg-degan tiap hari Jadi kayak unit to do something aja Jadi malah jadi problematika kucing kehidupan Jadi nambah Masalah gue Karena kucing Padahal Sebelumnya kan Karena gue tinggal sendiri kan di rumah Nanya kucing Nemenin gitu Lemayang nemenin banget lah Ada mainan baru gitu Terus ya Karena pertimbangannya itu Kucingnya gue kasihin Terus sekarang ya kayak Kepikiran banget Ini kucing gimana Gitu kan Kayak gitu Lebih ke itu sih sebenernya Yaudah Ya kan sekarang at least Kamu tau yang kamu mau lah Kalau misalnya ada penyakit takso Bisa coba konsultasi aja ke dokter hewan Gitu ya Karena kan di satu sisi Mereka lebih ahli juga Daripada gue ngomong kan gak ada Ya gue kan dari pengalaman doang Tapi itu kan gak ada Expertise juga disitu Jadi mungkin bisa tanya Yang lebih ahli ke dokter hewan Pasti ada cara buat menghindari itu kok Gitu ya Jadi sehingga ketika Ketika kamu udah dapat jawaban Jelaskan Mungkin yang pertama Kamu butuhkan sekarang Adalah jawaban yang jelas Kepastian bahwa Oh gimana sih caranya Gue merah kucing Belum nikah Merah kucing belum punya anak Tapi gak kena takso Penyakit kucing ini Nah jadi Udah ketika kamu mendapat jawaban itu Kamu jadi lebih Bisa memutuskan Apakah akan merah kucing Atau tidak Gitu ya Jadi ya prioritasnya itu Cari tau jawaban dulu Baru nanti Coba Ya explore apakah kucing yang tadi Ditirpin saudara Atau misalnya Kalaupun udah dijual Kalian selesaikan lah Bicarakan baik-baik Kamu cari kucing lagi Terserah Oke 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 Jessica Sukses terus ya Ini cerita yang agak aneh Ditirpin kucing Kucingnya panjang Semoga gak dijual Makanya Gue suka banget konten lu Apalagi kalau udah ngebahas ponzu kan Gue selalu Mantengin itu Kalau gak bahas ponzu Gak pernah gue skip Terima kasih tuh Oke 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 Good luck ya dengan kucing-kucingannya Thank you Yuk Ketan juga Bye Bye Gue gak bisa pikir kayak Lo dititipin kucing Terus Kucingnya dijual Semoga gak dijual beneran ya Dijual Orang nitipin lo bareng Terus bareng lo Dijual Dijual Terserah